Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya dari Cari Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation Baik sahabat inovasi, masih di studio podcast One Day, One Innovation Balut Bangda, Provinsi Sumatera Selatan dan kali ini kita telah kehadiran tamu yang luar biasa, seorang inovator dari Universitas Sriwijaya seorang dosen yang sangat produktif, menciptakan inovasi-inovasi baru dengan inovasinya sistem pengamatan arus puncak petir berdasarkan medan listrik dalam mendukung stasiun klimatologi kelas 1 BMKG Sumatera Selatan iya, mari kita sahabat beliau yang kali ini telah hadir selamat datang Pak Abu Bakar iya, terima kasih Pak Abu atas kehadirannya di podcast kami ya Pak ya di One Day, One Innovation sama-sama, terima kasih atas undangannya iya, baik ini inovasinya luar biasa sekali Pak ya mengenai sistem pengamatan arus puncak petir ya Pak ya mungkin seperti diketahui kita sebagai seorang awam mungkin kurang tahu nih apa itu petir ya Pak ya bagaimana cara mengetahui arus listrik yang ada di dalam petir tersebut Pak apa sih Pak sebenarnya melatang belakangi munculnya ide inovasi ini Pak iya baik, terima kasih ya, ide dilakukannya inovasi ini berawal dari adanya kebutuhan sebenarnya dari kita akan sistem proteksi petir jadi kita lihat banyak kasus yang terjadi di mana petir menyebabkan kematian menyebabkan kerugian material sehingga dari yang kecil sampai yang paling besar isu-isu misalnya terkait meledaknya tangki pertamina ya iya nah, juga misalnya masyarakat-masyarakat di desa atau di apa di kota juga yang kurang edukasi terkait dengan proteksi petir ini mengalami kecelakaan sehingga kematian akibat sambaran petir kemudian kami berkoordinasi dengan BMKG Sumatera Selatan berdasarkan teori yang kami pelajari untuk dapat mengembangkan atau membuat satu sistem proteksi petir yang optimal dan efektif diperlukan data besarnya arus petir di kawasan tersebut kami berkoordinasi dengan BMKG Sumatera Selatan mereka mengatakan bahwa kami untuk sistem arus petir mengamati besarnya arus petir itu belum ada karena itu baik Pak kita kerjasama Bapak sudah punya sistem lokasi petir penentuan lokasi petir dimana sistem yang ada itu merupakan sistem yang dibeli dari luar negeri bukan dikembangkan oleh kita sendiri jadi tentunya dari segi biaya dan juga dari segi ahli teknologi kita itu sangat minim jadi kita hanya sebagai pengguna kemudian sama-sama kemudian kita coba di unsri itu mengembangkan inovasi ini nah perlu diketahui juga barangkali oleh masyarakat awam khususnya bahwa petir itu banyak macamnya bukan satu petir kita lihat biasa yang itu oh kita anggap oh ini sudah ini petir umum bentuknya seperti itu enggak jadi dia ada petir yang dari awan ke tanah kalau untuk bangun yang tinggi itu kadang-kadang berlaku dari struktur yang di tanah gitu ke awan kebalik gitu kebalik ya Pak kalau ada juga petir yang enggak sampai menyambar ke tertentu namanya istilahnya NBA Nero Befaller Event ada juga petir yang dari awan ke awan gitu ada awan sisi lain ada sisi lainnya dari awan ke awan itu terjadi petir ada juga petir yang dari awan di dalam awan itu sendiri antar awan Pak ya seperti kalau kita naik pesawat seperti itu Pak iya di dalam awan sendiri antar awan kalau kita naik pesawat itu itu kita bisa lihat misalnya kalau awannya itu naik tinggi gitu ya sampai berapa ketinggian itu ya beberapa kilometer nah itu biasanya awan petir iya kalau awannya datang harus dihindari arti Pak ya iya kalau di penerbangan mereka biasa hindari itu gitu kalau pilot yang berpengalaman karena di dalam itu berlaku aliran udara gitu ya yang dapat menyebabkan yang bisa menyebabkan pesawat itu nggak stabil turbulensi jadi ya turbulensi seperti itu oke baik Pak ini tadi kan saya sempat juga nih melihat gambarnya ya dari stasiun yang transmisinya Pak ya hasil dari tangkapan alat yang sudah di disifernya ya itu ada macam-macam ada yang lurus bentuknya ada yang seperti apa grafik seperti itu Pak ya berlombang iya itu untuk menentukan yang mana yang berbahaya dengan kekuatan paling tinggi itu seperti apa Pak gimana tuh kalau kita disitu bisa mengamati jenis-jenis petirnya gitu ya ada yang jenis tadi return stroke nah biasanya yang paling umum yang bahaya itu adalah bila ada sambaran dari awan ke tanah iya iya kenapa karena petir itu sebenarnya adalah arus listrik yang mengalir iya iya arus listrik yang mengalir begitu dia ketemu dengan struktur yang ada di tanah muatan-muatan yang ada di awan itu dialirkan ke tanah ke struktur yang ada akhirnya di ketanahkan iya nah itu bisa mengakibatkan naiknya tegangan di tanah iya kalau menyambar orang langsung dengan besar arus kadang-kadang sampai dengan ee 200 kilo ampere 100 kilo ampere wah itu bisa dibayangkan iya betul iya dengan arus sebesar itu itu tentu sangat berbahaya dengan bagi makhluk hidup dan juga peralatan iya lebih-lebih kita sekarang ini banyak menggunakan peralatan-peralatan elektronik iya selain dia juga petir itu karena dia meng menghasilkan medan elektromagnetik jadi ada arus mengalir ada tegangan di sana gitu dia menghasilkan medan elektromagnetik medan elektromagnetik itu kan medan listrik dan medan magnet iya nah yang kita tangkap dengan antena kita itu medan listriknya medan listriknya ya oke jadi terus bagaimana nih dengan BMKG untuk menentukan suatu wilayah itu hujan kan itu dari transmisi alat tadi ya pak ya penentuannya ya itu gimana itu prosesnya pak kalau dari proses kita yang kita ini kan apa yang data yang kita dapat gitu ya bisa kita komunikasikan karena BMKG dia punya sekarang ini sistem yang sudah ada yang kita beli yang mereka beli dari luar negeri itu itu menentukan lokasinya tapi selama ini juga mereka itu ya yang kita lakukan di BMKG itu itu hanya menerima aja tanpa kita bisa validasi dengan info dengan ya cuman pokoknya oh lokasi sini keluar tapi kita nggak bisa validasi kalau misalnya terjadi barangkali ya dalam sistem kan biasa kadang-kadang terjadi kesalahan errornya error ya terjadi error nah tapi dengan alat kita kita bisa ini kita bisa validasi betul nggak nanti lokasinya itu arah ke depan juga kita akan kembangkan coba sendiri sistem penentuan lokasi petir iya oke kalau sementara kita masih arus petirnya arus petirnya dulu ya nanti kita tambah beberapa antena dengan beberapa antena itu di install satu lokasi kita bisa dapat lokasi petir iya nanti setelah penentuan lokasi itu kan berarti misalnya nih ada sebuah kawasan yang akan ada pembangunan nih pak iya itu gimana tuh antisipasinya kan pada udah tau nih bahwasannya daerah itu adalah daerah yang memiliki tempat iya dengan intensitas atau dengan kerapatan petir petir yang tinggi mungkin situ maksudnya iya tapi kan mereka tetap membangun nih pak iya bagaimana ini calenya kebetulan saya juga ini kan terlibat di beberapa kerjaan konsultasi terkait pembangunan transmisi gitu iya nah itu sangat diperlukan data tentang jalur transmisi itu lokasi mana yang petirnya itu intensitasnya atau kerapatannya tinggi iya dengan mengetahui itu oke kalau jalur transmisi barangkali tidak bisa dirubah barangkali ibu ya atau tempat-tempat yang sudah berdiri memang sebelum kita evaluasi sudah terlanjur berdiri yang penting kemudian adalah kita meningkatkan sistem proteksi ke tahap yang paling aman ke tingkat yang paling aman sehingga resikonya juga makin menurun dapat di minimalisir juga Pak ya dapat di minimalisir seperti yang diketahui kan Pak gedung-gedung bertingkat saat ini ya mereka menggunakan kalau bahasa awamnya nih Pak penangkal petir Pak itu gimana itu Pak menurut Bapak sebenarnya kalau disebut penangkal petir kurang tepat sebenarnya karena kita orang awam ya masyarakat pada umumnya menggunakan bahasa penangkal petir bahasa penangkal petir itu ya kalau di bahasa standarnya ada di dalam buku standar internasional IC 62305 itu disebut dengan terminasi udara determination jadi sistem protesik petir itu ada beberapa bagian bagian besarnya ada internal ada eksternal nah di eksternal itu terdiri dari terminasi udara konduktor turun kemudian ada sistem pentanahan nah itu yang penting dalam mendesain itu merancang untuk sistem protesik petir ini adalah salah satunya pengetahuan kita tentang berapa besar arus petir yang terjadi di situ iya oke baik luar biasa nih Pak ya info-infonya sangat menarik ya mungkin masyarakat awam yang kurang paham nih Pak mengenai petir nih Pak apalagi seperti diketahui anak-anak nih Pak contohnya di saat ujian pun mereka sangat senang bermain bola di halaman yang luas seperti itu Pak ya itu bagaimana Pak apalagi yang berenang nih Pak yang jelas-jelas nih penghantar yang sangat baik ya betul betul iya betul untuk menghantarkan ke kita Pak untuk keselamatan bersama maksudnya untuk keselamatan kita keluarga kita sebaiknya kita hindari untuk bermain di saat misalnya sedang terjadi badai petir hujan yang disertai petir itu sebaiknya dihindari kalau memang tidak berlaku petir hujan saja itu masih aman masih aman kalau sudah ada petir berarti sudah warning ya Pak iya karena kita nggak bisa menentukan ke arah mana kita nggak bisa kita ingin mengarahkan petirnya nyambar kemana kita belum bisa belum bisa jadi kita yang harus waspada ya Pak iya ditambah lagi sekarang ini kan terjadi perubahan iklim iya yang sangat tidak bisa kita predisi Pak ya hujan tiba-tiba panas perubahan iklim ini membuat terjadinya misalnya tadi yang proteksinya aman kita lihat aman karena iklim ini berubah ternyata dia sudah masuk ke fase yang ternyata tidak aman lagi kira-kira gitu jadi tadinya desain 30 tahun yang lalu misalnya atau banyak diantaranya kejadian-kejadian apa tempat-tempat kilang minyak atau apa yang dulu dibangun jaman Belanda itu kan nah dulu aman saja gitu tidak masalah tapi dengan perubahan iklim ini ternyata terjadi gitu sambaran kepada sambaran petir kepada peralatan dan juga stasiun-stasiun itu sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran dan kerugian tidak bisa diprediksi ya dan kerugiannya pun sangat sangat besar oke baik Pak ini luar biasa insya Allah masyarakat yang saat ini nonton ya Pak ya podcast One Day One Innovation mungkin ada juga yang ingin bertanya-tanya dapat memberikan pertanyaannya di komen YouTube kami di One Day One Innovation Pak oke baik Pak Abu Bakar nih untuk pengembangan kedepannya nih Pak mau dibawa kemana nih Pak inovasi ini Pak baik kedepan kita akan coba untuk mengembangkan juga sistem lokasi penentuan lokasi petir jadi kita berdampingan dengan sistem yang ada di di BMKG kita punya sistem jadi bisa saling melengkapi kedepannya seperti itu dan kedepannya lagi ada rencana untuk membuat dia bisa tampil secara tiga dimensi wah jadi bisa dilihat ya bisa dilihat dari itu kalau bisa tiga dimensi arahnya kemana sambaran itu kemana arahnya kita bisa pelajari studi kemana sih sebenarnya dia turun dari atas kan dia bisa bercabang turun kemana pun struktur kalau kita bisa tampilkan secara tiga dimensi bukan hanya satu titik dua dimensi oh titiknya disini tapi tiga dimensi betul-betul dia berjalan itu akan sangat bermanfaat juga untuk info selanjutnya nanti Pak ya untuk kedepannya akan lebih baik lagi jadi jadi kita juga lebih aware lagi ya terhadap petir ini Pak ya kita juga coba bekerja sama dengan kolega-kolega dari luar dari Jepang ada juga profesor dari China kita sudah coba sebenarnya ini mengembangkan beberapa stasiun pengamatan di seluruh Indonesia cuman kemarin karena Covid itu agak tertunda ini Covid sudah selesai ini semoga cepat bergerak lagi agar muncul lagi ini inovasi yang lebih luar biasa lagi Pak nanti akan kita tunggu dari Pak Abu Bakar beserta tim oke baik Pak ini sayang sekali Pak ya waktunya sangat terbatas jadi nanti mungkin akan kita undang lagi nih Pak Abu siap siap ya Pak ya oke baik Pak mungkin ada harapan ataupun ucapan yang ingin Bapak ucapkan kepada sahabat inovasi di rumah Pak silahkan Pak Abu sahabat inovasi semua yang mungkin sedang menonton podcast ini pesan dari kami harus lebih berhati-hati lebih ada awareness atau kepedulian tentang bahaya dari sambaran petir karena ini bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar baik dari segi material maupun mungkin nyawa dan korban jiwa nah itu perhatikan betul-betul kondisi cuaca hindari misalnya tempat-tempat yang terlalu terbuka pada saat terjadinya hujan yang disertai dengan petir ya hati-hati juga jangan berlindung di bawah pada saat hujan jangan berlindung di bawah pohon yang basah karena pohonnya bisa tersambar petir dan dari sambaran petir itu bisa juga akhirnya berdampak kepada kita yang berada di sana baik seperti itu oke ada ucapkan terima kasih pak silahkan pak baik kami dari tim yang mengembangkan riset ini saya sendiri Muhammad Abu Bakar Siddiq STMN PhD IPU ada tim kami Ibu Wiwin Oktaviani ST MSC ada Pak Wan Dayan Tolis SSI MSI yang dari BMKG pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanderu atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menampilkan inovasi yang sudah kami kembangkan mudah-mudahan ke depan dengan adanya kesempatan ini akan memberikan semangat yang lebih kepada kami dari inova dan menghasilkan untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk khususnya untuk Sumatera Selatan dan pada untuk Indonesia umumnya kepada Rektor Universitas Sriwijaya Profesor Doktor Insinyur Haji Anisagap MSCE ASEAN ENG kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya kepada hasil penelitian sehingga penelitian kami sehingga dapat terlaksana dengan baik tidak lupa juga kepada Dekan Fakultas Teknik jurusan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Profesor Dokter Eng Insinyur Joni Arliansah kami mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang diberikan karena kami membuat stasiun pengamatan ini di Fakultas Teknik di Universitas Sriwijaya Kampus Palembang baik luar biasa Pak ya tim-tim supportingnya benar-benar orang yang luar biasa semua baik terima kasih banyak Pak Abu atas hadirannya di podcast kami di One Day One Innovation tetap terus Pak menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan kami tunggu lagi inovasi-inovasi selanjutnya Pak ya dari Universitas Sriwijaya khususnya dari Fakultas Teknik Pak ya baik sahabat inovasi untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation dan kami juga masih punya jurus 4S setiap orang adalah inovator setiap masalah peluang inovasi setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya jumpa lagi pada podcast selanjutnya salam inovasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati